assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channelnya sarjana desa nah kawan-kawan kali ini saya akan rekomen dan disikan salah satu wisata keluarga yang sangat ramah untuk keluarga untuk teman-teman kunjungi nah kali ini saya akan membawa teman-teman di kawasan mandeh di Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat nah bosan dengan pekerjaan rumah pekerjaan sehari-hari teman-teman pusing nah marilah berlibur teman-teman untuk menghilangkan stres penat sedenak rehat sedenak di tempat-tempat yang teman-teman sukai nah kali ini kita akan bermain di kawasan mandeh teman-teman nah untuk teman-teman yang berada di kota Padang atau dari luar kota mendarat di kota Padang ini sangat dekat teman-teman jangan khawatir dari pusat kota atau dari bandara teman-teman akan menempuh perjalanan sekitar 1 jam 30 menit dari bandara teman-teman nah untuk penginapan di sana teman-teman jangan khawatir nih di sana sudah tersedia beberapa penginapan penginapan yang disediakan oleh kearifan lokal nah kali ini saya akan mereview salah satu penginapan penginapan yang ada di kawasan mandeh teman-teman beserta dengan harganya oleh manajerial villanya langsung jangan lupa di tonton sampai habis ya teman-teman nah teman-teman sudah tahu apa belum nih kawasan mandeh itu seperti apa kawasan mandeh itu adalah perpaduan perbukitan dengan keindahan teluk-teluk dan juga dihiasi oleh beberapa gugus pulau-pulau kecil teman-teman nah kawasan mandeh ini sangat luas teman-teman ada sekitar 18.000 hektare yang memang luar biasa keindahannya teman-teman masya Allah nah ada bukitnya dari puncak bukit teman-teman dapat melihat banyak pulau-pulau yang viral di beberapa waktu yang lalu teman-teman ada pulau-pulau yang tersebar seperti pulau setan pulau taraju pulau sarunjok besar pulau seronjok besar selonjok kecil dan juga ada pulau Mara teman-teman nah bagi teman-teman yang hobi menjelajahi bukit dan juga melihat pemandangan dari bukit teman-teman juga menikmati indahnya pantai teman-teman nah ada yang hobi di snorkeling diving dan juga menjelajahi berbanyaknya terumbu karang-terumbu karang yang masih terawat dengan baik teman-teman kita bisa juga berburu ikan karang menangkap ikan-ikan yang dari karang snorkeling mancing ikan dan sebagainya teman-teman di sini sangat memanjakan dan menghilangkan stress dari aktivitas kita sehari-hari teman-teman tapi jangan lupa ya untuk menaati aturan dan membuang sampah pada tempatnya teman-teman Nah tadi kita sudah menuruni beberapa anak tangga teman-teman kita datang dari atas ya menurun anak tangga dan melewati melewati cafe dan juga ada beberapa eh cottage 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 yang disediakan oleh penginapan nah sekarang kita sampai di tempat pertemuan ini teman-teman nih ada ruang pertemuannya dan juga teman-teman dapat lihat ada dua kolam berenang yang bisa kita nikmati dari atas laut yang sangat indah teman-teman oke sebelum kita lihat pemandiannya tempat pemandiannya nah ini adalah sholat teman-teman tempat sholat jika kita berada di dekat penginapan nah sudah disediakan tempat sholat ada tanaman bakau teman-teman teman-teman juga bisa berkunjung kesana nah kita makan siang dulu teman-teman inilah menunya hari ini teman-teman saya sudah berada di tempat pemandian anak-anak teman-teman nah ini pemandian anak-anak ada kolam renangnya ada gajebo nya juga untuk kita yang nunggu anak-anak sedang mandi dan kita dimanjakan oleh pemandangan yang sangat indah dari atas ini teman-teman nah itulah dia tadi tempat pertemuannya ini kamar mandi untuk bilas-bilas teman-teman sudah banyak teman-teman tidak perlu khawatir untuk ngantrinya yang lama nah dapat teman-teman lihat disana di laut itu banyak sekali kapal-kapal nyelayan yang menangkap ikan teman-teman disini ikannya sangat banyak teman-teman karena karangnya masih terawat dengan baik nah ini yang untuk kolam mandi yang dewasa teman-teman nah teman-teman bisa berenang di bawah ini kalau misalkan teman-teman mau berenang di laut juga bisa nah ini kita berenang setelah aktivitas di kamar atau istirahat di kamar bisa mandi langsung di kolam-kolam yang disediakan dan juga di bawahnya juga disediakan tempat bilas-bilas teman-teman nah jangan khawatir ya untuk ngantri di selesai mandi untuk proses bilas teman-teman ini masya Allah pemandangannya teman-teman sangat indah teman-teman disana juga ada beberapa tambak-tambak nyelayan teman-teman ada tambak udang dan lain sebagainya teman-teman inilah pebukitan-pebukitan yang ada di Villa Pandan Fius teman-teman masya Allah sungguh memanjakan mata teman-teman ini sangat indah sekali masya Allah nah untuk teman-teman yang membawa ke luarga jangan khawatir ya teman-teman disini sudah disediakan beberapa penginapan yang teman-teman dapat pilih sesuai dengan selera teman-teman nah sekarang kita menuju tempat nginap yang sudah disediakan oleh eh panitia teman-teman nah kebetulan hari ini kita berkunjung ke sini ada kegiatan perusahaan teman-teman oke ini tempat pilihnya kami teman-teman kita dibagi beberapa kelompok teman-teman inilah dia teman-teman teman-teman kita masuk ke dalam penginapan potesnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini lantainya teman-teman dapat lihat ini sudah dikasih karpet ya tuh bednya tempat tidurnya itu sebenarnya satu teman-teman nah ini kalau kita tambah satu dua atau tiga orang kita minta tambahan bednya teman-teman dan ditaruh di bawah nah sebenarnya itu ada untuk dua orang aja ini teman-teman disediakan ada tempat penyimpanan ada kopi teh AC teman-teman kalau kepanasan sudah disediakan AC juga ya kamar mandinya sudah disediakan sabun mandi untuk cuci tangan sabun cuci tangan gosok gigi gondar gigi ini pemandangannya dari dalam cottage teman-teman ini ada juga tempat duduk santai teman-teman dan juga beberapa terminal-terminal untuk pengisian daya baterai teman-teman beberapa sudut juga ada jangan khawatir ya teman-teman disini listriknya 24 jam nah inilah pemandangannya my show memang sangat ramah keluarga teman-teman banyak tempat-tempat yang disediakan untuk berkomunikasi dengan keluarga teman-teman itu sangat banyak nah ini juga nih disediakan menu restonya teman-teman 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 dapat menghubungi pihak resto jika teman-teman butuh menu tambahan nah sekarang kita akan menuju dermaganya teman-teman teman-teman harus turun tangga anak tangga lagi kita akan melewati beberapa cottage di sekitar kita di sebelah kiri dan kanan ini dalamnya hampir sama ya teman-teman disediakan untuk penginapan-penginapan teman-teman nah untuk harganya nanti akan disampaikan langsung oleh managerial villanya teman-teman ini sangat indah ya tenang sekali teman-teman nah ini tempat nginepnya kendaraan teman-teman dari atas bisa turun dan parkir inap teman-teman disini sebagian besar warga lokal disini aktivitasnya sebagai nelayan teman-teman nah inilah kapal-kapal untuk wisata teman-teman dari hari ini mandi di laut nah kita akan mandi-mandi disini juga ya teman-teman inilah menuju dermaganya teman-teman jalan menuju dermaganya di samping kanan ini ada tanaman bakau teman-teman juga ada banyak-banyak apa kepiting teman-teman nanti saya lihat nih yang di sebelah kanan ini ada satu yang kita lihat muncul di dekat kita teman-teman nah jemput disini sudah disediakan kita yang menunggu ya keluarga kita mandi kita menunggu dan disediakan juga tempat duduknya teman-teman kita dapat melakukan aktivitas semalam disini bakar-bakar ikan menangkap ikan mancing ikan seru sekali teman-teman memang wisata keluarga nih eh apanya ya kapal-kapal yang disediakan ya teman-teman kita dapat berkunjung berbagai pulau nanti kita komunikasi lagi dengan eh pemilik speedboot-nya teman-teman apa namanya nih sampannya teman-teman 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 Hai ayo Den wah hati Dino lawan banyak kali gaya kondak yuk kemari ini ada yang balik dari beberapa wisata pulau-pulau yang ada di kawasan mandi ini berangkatnya pagi bawa bekal ke sana nanti pihak kapalnya menyediakan beberapa alat snorkel atau untuk snorkeling nah kita dapat menikmati indahnya terumbu karang terumbu karang dan juga melihat kumpulan-kumpulan ikan karang dan juga ikan-ikan yang berada di laut yang lumayan dalam dari tas air laut menggunakan snorkel inilah kalau wisata keluarga kalau apa-apa sempatnya bukan itu kan ga mau kalau kita pindah kalau kita pindah kita pindah kita pindah 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 snorkeling snorkeling oh snorkeling nya disediakan pak nah Seharian Seharian Laak 10 8 8 8 9 10 10 11 12 18 Nah sekarang kita menuju pemandian kolam berenang teman-teman Nah inilah kita akan naik tangga beberapa anak tangga lagi Di samping ini beberapa kotej-kotej yang ada di Villa Pandanfuse teman-teman Nah kita ke atas kita akan melewati tempat nginep kita tadi teman-teman Nah ini sebelah kanan ini tempat saya bermalam ya istirahat ya Oke nah di atas itu teman-teman dapat lihat itu ada jaring-jaring ya Kita dapat duduk-duduk sana teman-teman Nah inilah dia kolam berenang yang disediakan oleh penginapan Villa Pandanfuse teman-teman Ada untuk anak-anaknya juga dan juga ada untuk ukuran dewasa teman-teman Yang jelas ini bukan air asin teman-teman Oke kita akan buka sendalnya dulu Nah disini tanpa menggunakan alas kaki teman-teman Pemandangan disini begitu indah teman-teman Masya Allah Banyak kapal-kapal nelayan Nah ini ya Seukuran dada orang dewasa teman-teman Inilah dia Inilah dia pemandangannya Begitu indah teman-teman Tidak pernah puas mata kita memandang teman-teman Menghilangkan Capek stres sejenak Dari aktivitas yang sangat sibuk sebelum ini teman-teman Nah itu ada kapal-kapal nelayan Kita berenang teman-teman Nah inilah dia Saya selesai mandi Beres-beres Inilah pemandangan Di kalah senja hari teman-teman Kapal-kapal nelayannya sudah hidup Lampu-lampu untuk menangkap ikannya teman-teman Sangat memanjakan mata teman-teman Itu di atas tuh yang warna kuningan itu Lampunya Itu adalah Aresto nya teman-teman Nanti kita akan menuju ke sana Itu dermaga Nanti kita akan lihat dermaga malamnya seperti apa teman-teman Oke kita akan makan malam dulu teman-teman Sambil menikmati Hidangan yang ada Dan juga musik yang disediakan oleh pihak Resto Oke Ini Sungguh Memang wisata keluarga teman-teman Yang sangat ramah Sangat cocok untuk kita Bercengkrama Dengan keluarga yang tertunda selama ini teman-teman Nah itu sebelah kanan ada masjid Atau musalah yang bisa kita sholat Di sana teman-teman Yang disediakan oleh tempat penginapan Inilah dari depan pandan views nya teman-teman Pandan view monday Memang Amis Sangat Tenang teman-teman Sejuk disini Oke kita coba tanya-tanya dulu teman-teman Kak Kita tanya-tanya Harga nyidamnya bisa Sini Tidak-idak orangnya Oh ini ya Oke Kasih ya kak Assalamualaikum Bang tanya-tanya boleh 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 Untuk penginapannya per paket Atau gimana Kalau kita umum nih Iya Per paket berarti Untuk penginapannya harganya per unit Oh per unit Per unit Iya Per unitnya berapa Untuk satu koteks nya di 700 ribu 700 ribu Untuk dua orang Dua orang Dan ikut sarapan untuk dua orang Sarapan pagi Iya Siang Belum Oke hotel ya Nah terus Kalau keluarga ini lebih dari dua orang Iya Kena cas lagi atau Atau bisa nginap Di sana tuh Kalau untuk Maksimalnya bisa lima orang Maksimal lima orang Iya Ini kalau abang isi lima orang Tiga lagi kan kena cas Oh tiga lagi ini kena cas Iya Oh gitu Untuk casnya itu Kalau dari Umur 17 tahun ke atas Kalau di bawahnya bebas Abang Maksudnya gini Dari tujutan ke bawah Itu free Di tahun sampai 17 tahun Itu di cas 50 ribu Oke Nah 17 tahun ke atas Itu 1 ribu cas Oh oke Oh berarti tadi kan Ditanyain lima orang Kalau lebih di lima orang Di casnya per orang Oh berarti Ini yang betulnya Ali kan Iya Untuk Kita mau pesan makannya Dari bawah koteks Bisa di Call aja berarti ya Yang di nomor tadi Yang tertera Iya Bisa Terus apa lagi nih dapat Yang kalau nginap tuh Oh udah Include sama Facilitas Kelam Renang Include Facilitas Kelam Renang Berarti kalau pengunjung Kita gak nginap Makan aja misalnya Itu gak bisa Renang berarti Bisa Oh bisa bebas Bebas juga Kalau untuk tamu umum Kita tiket masuknya Di 35 ribu 35 Itu untuk renang Untuk renang Makannya Di luar makan Di luar makan Oh gitu Oke Untuk Hari-hari Libur gimana Hari-hari libur Misalnya Ada beda Harganya Atau sama aja Sama aja Kita weekend Sama weekday Harga sama Harga sama Oke Ini alamatnya Di Mandeh Kawasan Mandeh Namanya Kawasan Mandeh Kabupaten Pesisir Selatan Oke bang Thank you bang Infonya bang Terima kasih kembali Oh yeah selamat menikmati 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 jangan khawatir teman-teman disini sudah ada penerangan ini sudah ada yang duduk nongkrong nah itu di tempat-tempat duduk ya teman-teman nah kita mulai mencari spot-spot pancing ya teman-teman nah sampai lah di pagi hari ya teman-teman ini kondisi di pagi hari ini sudah fresh kembali dari aktivitas yang cukup banyak kita kunjungi kita kunjungi kemarin teman-teman nah inilah pagi harinya kita akan siap-siap menuju tempat sarapan yang telah disediakan teman-teman oke inilah sarapan ya teman-teman oke inilah sarapannya hari ini menu sarapannya kita ada nasi goreng ada ketup ada apa lagi ya telurnya yang saya ambil ada mie ada nasi goreng ada kerupuk ada telurnya teman-teman dan menu sarapan ini disantap dimanjakan pemandangan yang indah teman-teman nah sepertinya kegiatan kita telah usai teman-teman saya bersiap-siap menuju tempat mobilnya teman-teman kita akan kembali aktivitas nah sekarang saya berada di puncak itu ada terumbu karang teman-teman masya Allah nah inilah dia teman-teman pemandangan yang sangat banyak yang kita lewati di perjalanan teman-teman dapat menyinggahinya sehingga sebentar untuk sekedar foto-foto bersama keluarga teman-teman nah ini teman-teman beberapa keluarga yang menyempatkan diri untuk berfoto di spot-spot yang dirasa cukup indah teman-teman terima kasih Assalamualaikum Wr Wb